Pemerintah gelar sidang kabinet di Istana Negara Jakarta mengenai penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Presiden Jacobi Dodo sampaikan klaster pilkada harus dipantau karena berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19 karena menimbulkan kerumunan masa. Pemerintah kembali memetakan persoalan COVID-19 yang penularannya eksponensial beberapa minggu terakhir. Dalam rapat di Istana Negara, Presiden Joko Wirodo meminta jajarannya memantau tiga klaster yang menjadi pusat perhatian. Pertama, klaster kantor, klaster keluarga, dan klaster pilkada. Klaster pilkada dinilai berpotensi menambah jumlah kasus persebaran COVID-19 karena menimbulkan kerumunan masa. Presiden pun meminta Mendagri dan aparat keamanan untuk bersikap tegas mencegah penyebaran COVID-19 saat pilkada. Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada. pilkada, karena jelas di BKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, saya kira Mendagri nanti dengan Bawaslu, biar betul-betul ini diberikan peringatan keras. Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat agar tidak abai protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!